Pemerintah daerah juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat dan dalam hal ini kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan peraturan Menteri Keuangan di mana 2% dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Jadi dalam hal ini masyarakat akan diberikan 3 jenis apa yang disebut bantalan sosial yaitu BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga masyarakat sebesar 150 ribu kali 4 kali itu 12,4 triliun kemudian bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan sebanyak 600 ribu dibayarkan sekali dengan anggaran 9,6 triliun dan kemudian juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak 2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum ojek dan juga bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar 24,17 triliun rupiah Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga Demikian yang bisa kami sampaikan dari rapat bersama Bapak Presiden yang baru saja selesai Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh